Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kita rasakan bahwa kita sebagai minoritas di negeri yang mayoritas non-muslim Namun kita diberi nikmat berupa adanya tempat yang suci, tempat yang mulia, yaitu masjid Kalau kita lihat di beberapa daerah lain kemarin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kebetulan pekerjaan saya di sana pada saat ini Berhubungan dengan Islam dan sebagian salah satu Tapi saya hanya mengingatkan satu hal kepada teman-teman semuanya Kalau kita sering dengar istilah konspirasi Yahudi, konspirasi Amerika dan sebagainya Saya tidak menyatakan benar dan tidaknya Cuma saya mengingatkan saja bahwa muslim terutama di Indonesia pada saat ini Ada sebuah fenomena, ada sebuah rancangan yang dibikin Dengan skema yang sangat tidak terasa tapi sebenarnya menjatuhkan Secara hubungan kita dengar lisis dan sebagian lisis Lisis adalah kunci pakan Lisis adalah kunci pakan Lisis adalah kunci yang tersebut Dan sejauh mana kita bisa mengatakan bahwa ini salah, ini benar-benar Artinya ini bisa Seperti apa kita bisa membandingkan Sikap kita untuk dalam menanggapi sebuah kabar atau berita atau sebagainya Rasulullah sendiri sudah jauh-jauh hari ini Seperti 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan bahwa Jika datang sebuah perkara kepadamu Hendaknya kamu datangkan beberapa saksi Itu sudah jelas Jumlahnya berapa? Saya tidak ada di gambar 2 minimal Hah? Oh kalau jelas 3 amat ya? 2, 3 amat Saksinya maksudnya Saksinya Enggak pak Sebenarnya untung saya mau pulang Nanti ketemu lagi 18 Oktober kan pulang Jadi bisa dibuli lagi September tanggal 30 ini Udah 30 ini Tetapi yang sudah mungkin disini ya Atau yang sudah keburu datang sudah lama di Jepang Itu bisa dibuat setelah pulang ke Indonesia Itu jadi ada surat daripada dirinya Jadi gak masalah Bagi teman-temannya nanti yang mau pulang Setelah September misalnya pulang Oktober atau setelah macamnya Bisa mengurus di KTP di Indonesia Nanti bilang aja Waktu itu ada dinas disini Atau belajar disini Dengan bukti tempat tinggal disini Itu gak masalah Jadi itu bisa Nah bagi yang tinggal bukit di Jepang Selamanya itu Nanti harus tetap buat di Indonesia Nanti pada saat misalnya mau ke Indonesia apapun Bisa buat di Indonesia dengan minta surat dari KBRI Surat keterangan bukit disini gitu ya Nanti akan dikrasi ke bahasa Indonesia Jadi bukti bahasa Jepang dan Bahasa Indonesia Dikasih ke hati di perahan di Indonesia Itu nanti bisa dibuat Jadi gak ada masalah yang udah pergi kesini Tapi yang baru datang harus dibuat di Indonesia Jepang dan Bahasa Indonesia Terima kasih